Di Indonesia, perdebatan tentang perubahan rancangan Undang-Undang Pilkada baru-baru ini menghasilkan beberapa perdebatan sengit. Penentuan batas usia calon kepala daerah adalah topik utama saat ini. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun, melalui putusan nomor 23B garis miring HUM tahun 2024. Sebagian orang mendukung peningkatan batas usia ini sebagai cara untuk memastikan kualitas kepemimpinan yang matang dan berpengalaman. Mereka berpendapat bahwa pengalaman sangat penting untuk menghadapi tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh seorang pemimpin daerah. Di sisi lain, banyak orang yang menentang perubahan ini karena mereka khawatir bahwa batas usia yang lebih rendah dapat mengorbankan pengalaman dan kematangan kepemimpinan yang penting untuk menangani masalah kompleks di tingkat lokal. Mereka mungkin khawatir bahwa pengalaman hidup dan pengelolaan juga menentukan pengalaman dan kematangan kepemimpinan seseorang. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan RUU batas usia calon kepala daerah? Untuk batas alun kepala daerahnya kan begini, untuk yang namanya undang-undang itu kan harus ada yang namanya dikaji lebih dulu ya. Dan untuk batas usia bisa dibilang kepala daerah ini sebenarnya hampir mirip mungkin kalau menurut saya sendiri ya mengikuti apa yang terjadi sekarang. Seperti contohnya Wakil Presiden kemarin. Jadi maka dari itu kenapa kok ada sih RUU yang menyatakan bahwasannya oh batas usia kepala daerah itu gak apa-apa sih lebih mudah ini batas minimalnya sekian gitu gak apa-apa. Jadi mereka mungkin memikirnya seperti itu. Seperti itu ya kalau dari saya. Dan kalau kita lihat dari kesehatan mungkin hukumnya kurang sehat kalau menurut saya. Karena bahwa bagaimanapun ya sebenarnya ini hak ya negara demokrasi hak. Cuman kalau kita lihat lagi ya kurang sehat dan sehat kalau menurut Valumbanya tanya pendapat saya, saya kurang setuju sesuatu. Itu follow dari saya. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan RUU batas usia calon kepala daerah? Menurut saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum perubahan RUU yang baru mengenai batas usia kepala daerah yang baru yang mana usianya menjadi 30 tahun itu dapat membantu Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Menurut saya hal ini dikarenakan dengan batas usia yang baru maka calon-calon yang lebih muda itu memiliki potensi-potensi yang mungkin lebih akan maju daripada mohon maaf ya sebelumnya mungkin batas usianya lebih tua. Maka dengan batas usia yang baru ini saya menyetujui karena mungkin akan membantu Indonesia juga. Dan kedepannya juga mungkin Indonesia akan lebih baik dengan pemikiran-pemikiran calon yang lebih muda maka pemikirannya mungkin akan lebih terbuka dan maju-laju. Keputusan tentang rancangan Undang-Undang Pilkada harus dibuat melalui diskusian inklusif dan berbasis data. Di tengah kontroversi ini, satu hal yang pasti ialah memastikan bahwa masa depan kepemimpinan lokal dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih telah menonton!